Tidak dipunggiri pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata. Salah satu kenalannya konektivitas antar wilayah dan daerah rendah. Keterhubungan ini sedianya menjadi stimulus perkembangan wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Dan membuka peluang sektor-sektor daerah yang potensial sehingga berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dianggapkan oleh Ketua Umar Partai Perindu Harita Nusudibio saat melatih 199 dengan pembinaan cabang DPC se-Provinisi Maluku. Dan 72 Dewan Pembinaan Ranting DPRT se-Ambon. Ht juga mengesahkan kemurusan sayap pemuda, Kartini, Barisan Penjaga, serta Garda Raja Wali Perindu. Menurut Ht, pengelolaan punggulan daerah dapat ditunjang dengan pembangunan kualitas SDM-nya. Pembangunan infrastruktur perlu dana besar. Jadi harus dibangun tapi tidak bisa semua dibangun. Kita tidak punya kemampuan bangun semuanya. Bangun yang dibutuhkan yang bisa membuat rakyat itu produktif lebih cepat. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini. Jadi dua-dua harus dibangun. Infrastruktur yang dibutuhkan saat ini dan juga masyarakatnya sendiri SDM-nya. Sebelumnya pada selasa siang, Ht juga melatih 114 Dewan Pembinaan Cabang DPC dan 77 Dewan Pembinaan Ranting DPRT. Serta pengurus Dewan Pembinaan Wilayah DPW Kartini, Perindu, Semaluku Utara, Viternatil, Maluku Utara. Ht secara simpoli juga menyerahkan gerobak kepada umum keembinaan Partai Perindu. Sebagai wajud keberpihakan Partai Perindu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat bawah. Dimana 21 gerobak diberikan untuk DPW Provinsi Maluku, sementara 16 gerobak untuk DPW Maluku Utara. Tim Lift and Emensi Media melaporkan.